Bapak yang kemarin buat konferensi pers ya, yang kalimatnya membuat resah banyak orang. Kalau penjelasan telekom nanti bisa terbuka atau tertutup? Sebenarnya, telekom saja dulu sebelum tertutup Pak. Telkom bisa terbuka? Supaya tidak buka-buka tutup. Karena telekom lebih teknis lagi, apa bisa terbuka? Bisa Pak, bisa. Bapak yang kemarin buat konferensi pers ya, yang kalimatnya membuat resah banyak orang. Karena mengatakan bahwa tidak bisa diapa-apain, jadi seolah pemerintah menyerah. Meskipun secara teknis, kami bisa pahami maksud Bapak. Jadi ketika itu dienkrip, diserang, dikunci, ya nggak bisa diapapakan. Tapi pernyataan Bapak, untuk Bapak ketahui, itu membuat resah banyak orang. Saya dikirim banyak sekali pernyataan Bapak, dan tadi lihat rambutnya saya ingat, oh ini Bapak yang fotonya saya dikirim oleh banyak sekali orang. Jadi tolong dijelaskan berikut pernyataan Bapak di konferensi pers. Baik, mohon izin Ibu Ketua. Pertama, saya tentu mohon maaf apabila pernyataan itu meresahkan. Memang barangkali di area teknis gitu, Ibu Ketua. Nomor dua, saya ingin menyampaikan, melengkapi apa yang disampaikan Pak Semi dan Pak Menteri, bahwa Telkom sebagai mitra dari Kominfo sudah berupaya bekerja sesuai dengan kerangka acuan kerja atau TOR gitu ya. Jadi kita menyiapkan backup secara infrastruktur. Pertama di BDNS II dengan kapasitas yang cukup. Jadi kalau tenan itu ukurannya 5.709 VM, backup kita 6.000. Jadi kalau seluruh, seandainya seluruh tenan merequest backup, maka mesin backup itu cukup. Kemudian kita punya cold storage di Batam, yang kapasitenya adalah 2.000 VM. Dan ini variable ya, sifatnya license, bisa direquest untuk diperbesar sesuai kebutuhan. Kita menyebutnya BSU Group. Jadi kami ingin melengkapi bahwa secara infrastruktur, mesin backup itu cukup. Kemudian kita sebagai penyediaan infrastruktur, mekanisme backup itu menggunakan tiket Bapak-Ibu sekalian. Jadi 44 tenan yang memilih backup, mereka punya tiket untuk merequest di backup. Sehingga pada saat kejadian mereka punya backup, baik di mesin Surabaya maupun di mesin Batam. Demikian Bapak-Ibu sekalian sebagai tambahan. Terima kasih. Saya Audrey Chandra, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, PTV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independent, terpercaya.